Ya guys, kembali bersama gue Annalen, dan disini gue masih main game Dinasti Heroes 2 Di video kali ini gue mungkin mau nge-review tentang game ini ya setelah gue udah sekitar hampir 2 minggu lah ya main game ini ya Gue sih berharap ini game gak di-reset nanti ya, jadi server 1 ini tetep ada, nanti tinggal tambahinnya server 2, server 3 kayak Dinasti Origin Conquest gitu ya Jadi gue gak perlu ngulang lagi, nah gue mungkin akan lanjutin aja karena gue males juga sih kalau ngulang gue udah di level 68 Gue free player disini, gue gak tau apa-apa sama sekali Tapi gue berasa game ini tuh gak terlalu rame guys ya, gak terlalu rame ya Nah sekarang di video kali ini gue sekalian gue mau nge-gaca ya guys ya, gue mau nge-gaca Tadi gue udah dapet dong cuo, gue iseng pake rekord sekali dapet dong cuo cuo ya Nah nanti juga mungkin gue akan kasih kalian info mengenai apa yang gue tau tentang game ini di line up ya, di rekomendasi line up Gue berasa ternyata kalau satu di depan itu juga jadi satu kelemahan juga guys ya, jadi satu kelemahan juga Dan ternyata woo itu juga gak bagus-bagus banget, gak bagus-bagus banget guys Jadi yang Han itu juga masih cukup oke sih menurut gue ya kalau kalian mau Han Cuman memang Shu sama Wei itu gue belum terlalu kulik-kulik ya Gue belum terlalu kulik-kulik ya Karena memang dari awal gue ngambilnya sih kan yang Han ya Terus gue dapet juga udah hero-heronya gitu ya, seperti jasu, seperti lubu gitu ya Oke dapet lagi yang yang mantap, gak sekuin terus aja kita guys Kita ada banyak nih ya, 156, mungkin gue akan sisain sekitar 10-20 aja lah ya Oke dapet Dong Bai Ngarepnya sih dapet lubu atau jasu ya, jadi kita bisa naikin starnya guys Bisa naikin starnya, ini dapet kuning Oke, Huang Song, Huang Songnya keren ya Udah bukan kakek-kakek cuy, Huang Songnya cuy Cuman memang, gue gak tau ya game ini rada sepi sih ya Rada sepi player ya Oke, apa mungkin karena belum CBT kah? Atau memang gak terlalu banyak peminatnya, gue juga kurang tau sih Gue berharap rame sih game ini ya Karena menurut gue ini cukup ramah free-to-play Cukup ramah free-to-play, oke luling sih mantap 8-6 ya, udah tinggal sekitar 6 kali lagi lah gue gas Karena free-to-playnya juga Hero-heronya lo bisa beli Pake ingot, gak perlu pake duit Kalian juga bisa beli dari shop gitu ya Terus lo modal rajin daily juga Reward-nya tuh banyak Mantap sih, so far so good sih Gue liat si game ini menjanjikan untuk para free player ya Karena ya sultan itu cuman gapnya aja akan beda sama kalian jauh Karena mereka progresnya lebih cepet Seperti itu aja sih sebenernya Oke, ini dapet way-way nih gue nih guys Wih, way-nya 3 cuy Oke, nanti gue akan coba ya Nah ini gue terakhir lah Sip, dapet way-ncow Tapi gue gak pake sih Oke, udah ini gue tinggal belum dapet si lubu saja ya Ini 16 gue akan tabung Karena terkadang dia ada satu harinya tuh Lebih gratis 50% cuy Sayang banget kalo lugasku ya Nah disini ada tier-tiernya juga ya Ini merah ini udah paling-paling bagus gitu ya Nanti mungkin gue akan spill juga sedikit Mengenai Gak semuanya tuh serba musti merah Dan juga kelemahan hero gue yang satu hero di depan Atau kelemahan line-up gue juga itu ada ya Nanti gue akan spill sedikit Ini kita start up dulu ya Nah start up ini ternyata juga makin lama makin mahal nih ya Perlunya 2 nih dari sini ke sini Perlunya 2 nih guys Beti juga ya Masih satu nanti dari bintang 1 ke bintang 2 perlu 2 Mungkin bintang 2 ke bintang 3 perlu 3 cuy Ya akan lama progressnya untuk free-to-play Tapi tetep menurut gue ramah free-to-play Karena hero-heronya tuh bisa kalian beli Bisa kalian cicil Bisa dapet dari pack juga Jadi so far So good sih Ini ada ongoing music juga Ini ada Apa namanya Ada change juga buat dapetin Equip-equip legendary ya Gue singguh udah 34 nih guys Kita langsung gas gue aja ya Jadi nari kita kasih tip nih ya Kita kasih tip Langsung aja mungkin Kita liat dulu back Oke kita langsung aja ya 34 tegas gue aja lah ya Langsung aja Ini Event countdownnya tinggal sehari lebih lagi nih Nah dapet piece-nya doang Oke ini gue udah dapetnya yang ini ya Gue juga bingung tuh Pocky kayaknya gue dapet Oke Masih belum dapet Sekali lagi Dapet guys Alakrity ya Dapet alakrity tuh Dapet alakrity ini Dapet fragmentnya Tapi ini gue udah dapet sih Nah ini bisa hoki tuh Bisa dapet guys Langsung kalian equip-in aja Maksudnya Ya Ini gue masih dapet lagi ya Disini juga ada 17 Ini gue gak tau apaan ya Ongoing music Item detail Oh ini buat ini mungkin nih Buat divine gear shop Ini belanja tuh Nanti kalian bisa belanjain juga Semoga jadi eventnya juga berulang Jadi Free to play Cukup Cukup ramah lah ya Di shop juga kalian bisa beli Ini bisa beli-beli Pake ingot gitu ya Yang gue ngasarin adalah Kalian gas rekrut voucher Kalian gacha Mungkin lah pake itu Jangan Itu jangan ya Karena menurut gue Mendingan kalian gacha Kalian beli hero-hero Yang kalian butuhin aja guys Nah kalian Kalau sebagai free to play Tentunya mendingan Fokus dulu ya Fokus dulu Kesatu Line up saja Seperti itu Ini gue yan liang Gue butuh Ini gue pake Dan gue beli Pake ini juga pake ini Cukup gak melulu pake ini Buat gila sih Baik loh Asli Ya Bisa 10x refresh gratis Gile sih Enak diingit cuy Dan terkadang bisa keluar legendary loh Bisa keluarin divine guys Yang merah tuh bisa keluar guys disini ya Coba ya Ini gue keluar gak Ini ada yang keluar gak Ini kayak lubo Itu jasuh Nah ini zang liao tuh Keluar kan Merah Keluar Ya tadi gue lupa beli anjay Ini gak ada yang perlu Ini juga gue belum ada yang perlu Dan dia juga mempermudah ya Nah itu ada zoyu tuh Bisa kalian beli Beli lah Gope Lumayan Sunce tuh Merah Bisa beli Tapi ini pake ingot Nah gue gak mau beli lah Kecuali gue bener-bener butuh Nah ini juga bisa lanjut terus ya Selama 5 per 5 kali Costnya tuh 50 Seperti itu ya Di gear juga kalian bisa beli Ini pake batu Jadi So far Gila sih So good banget sih Menurut gue Ini juga kalian bisa beli Ini nanti Exclusive weaponnya nih Bokil sih Terus kalian dapet refresh 10x juga Nanti disini juga dikasih tau Luling sih nih Gue pake misalnya ada deploy Jadi kalian gak usah pusing-pusing Nafalin Name juga tuh Dapet lagi Luling sih Ada gak nih Nah tuh Lubu dapet tuh Harganya juga goceng coy Gak mahal Gak mahal ya Gak mahal guys Kita liat lagi ada gak nih Jadi kalo kalian mau cepet Dashiao dapet Gaskoy Lanjut Nah itu tuh Yan Liang dapet Tapi ini pake ingot nih Pake ingot Tapi goceng doang Eh gope doang coy Kecil ya Gila sih nah Dia ucan juga gue Ambilin terus ya Karena gue ngarep dapet gitu ya Walaupun sekarang belum dapet Gue ngarep dapet guys Gue udah gue ngarep dapet guys Dong cuo Sikat Oke Satu lagi Nah udah gak ada Di duel nih Ini duel dari arena nih Setau gue ya Harusnya ya Bisa dapet juga coy Hero-heronya coy Gila gak Kurang be apa Kurang be apa Ini ada Surgeon shield Ini juga wajib banget Kalian beli nih ya Buat naikin kalian punya Ini dan ini juga Weekly Weekly coy Treasure map nih Bisa kalian beli ini Pake alliance point ya By the way ya Beli 6 ribu Beuh gila sih Ini sih Buat kalian yang Play lover Main game ini Monggo Gue sih rekomendasi Per hari juga Kalian bisa visit Beli langsung 4 ribu Langsung bisa dapetin Hero-heronya Dan ini setiap hari berbeda Nah sekarang gue akan bahas Kelemahan dari hero Dan kelemahan dari game ini ya Menurut gue game ini tuh Gak ada equip Yang menjanjikan Seperti contohnya Ngasih speed Speed turn Jadi kalau lo bikin deploy Seperti ini Dia jelas secara Ini nomor 1 Ini nomor 2 Ini nomor 3 Ini nomor 4 Nomor 5 Nomor 6 Nomor 7 Turnnya udah seperti itu Jadi kalian tinggal Racik-racik aja Nah kelemahannya Kalau kalian satu taruh di depan Kalau musuhnya taruh 2 di depan Musuhnya itu 2 kali jalan Lo cuma bisa sekali jalan Itu masalahnya Dan hero ini Hero yang Han ini Menurut gue Itu hoki-hoki-an juga ya Karena kalian itu Kalau pas nge-stun musuh Bagus Bisa nge-freeze Bisa stun Bisa paralyze Tapi giliran lo yang kena stun Kacau balau langsung Jadi gue kadang bertarung Sama musuh ya Musuh yang sama nih Kadang gue bisa menang Gue bisa kalah guys Disini ada 8 juga ya Disini jadi dia Ada sistem 8 juga nih Nanti nih Tuh Ada sistem 8-nya juga Dan ini dari beberapa Dari beberapa juga Nanti bisa didapetin juga nih guys Ada dari Wei Dari Shu Dari Wu Dari Han Nah kita Gue dapet gratisannya tuh Dapetnya ini dulu nih Rata-rata ya Nanti mungkin bisa diganti-ganti Tuh sama beberapa hero lainnya Sayang kita gak bisa liat aja Tapi inget sekali lagi Itu bisa gratis guys Bisa gratis seharusnya ya Jadi So far so good Game ini menurut gue Nah gue akan langsung aja Kasih liat ya Di drill di arena Di arena Kita liat di arena Gue 1 juta ya 1 juta Eh 16 juta guys Gue 16 juta Kita coba lawan yang 16 juta juga nih Nah urutannya itu Nah ini kan gue jalan duluan pasti nih Nah dia 3 di depan nih Dia jalannya 3 kali dulu guys Kita liat ya Eh enggak loh Kok jadi gue duluan yang jalan guys Coba Coba Tuh Kok jadi gue lagi yang jalan anjir Oke Dia lagi Lubu gue Oke 8 dia lagi Gue lagi Loh Nah ini gue bingung nih Ini gue bingung nih guys Gue coba skip ya Gue coba skip ya Nah ini gue menang Oke Tapi kok bisa gue duluan yang jalan Kemarin tuh enggak gitu guys Soalnya guys Apa udah abis di update gitu Tapi yang pasti ya Di lineup ini Kalau kita liat ya guys Kita liat disini ya Ini itu enggak ada speed cuy Enggak ada speed Lo liat status juga cuman ada HP Attack, Defense, Critical Damage Critical Rate Tuh ya Sama Refine Master tuh Enggak ada speed cuy Enggak ada speed Jadi gue bingung nih Kok bisa jalan duluan Hmm Namain attack Defense Attack, Attack, Defense Semua rata-rata attack, Defense doang sih Attack, Defense, Refine juga Attack, Defense, Info juga Kita liat Kagak ada speed tuh ya Enggak ada speed Jadi gue bingung kok Tadi gue bisa nyalang duluan ya Itu gue bingung asli-asli Enggak bohong gue guys Bingung gue Saya seramat sangat bingung Disini pun juga nanti ada equip set Tetap HP, Attack, Defense, Critical Rate, Critical Damage Jadi kayak kurang bervariatif ya Semoganya nanti di update lagi ya Kemarin tuh sih Setau gue tuh Kelemahannya posisi depan itu tuh kayak gitu guys ya Ini gue coba lawan lagi lah Kita coba lagi Nah kita coba lagi nih ya Lawan si X-Visor Claw ya Coba ya Nah ini sama Dongcuo gue dulu jelas Kalau nyerang jalan duluan disini juga untungnya Berurutan kan nih Habis dari jiasu gue jiasu dia bukan Nah jiasu dia kan Terus gue punya Ado Lalu Ado nya dia Lalu Dubu nya gue Lalu Dubu nya dia Oke Nah ini juga random-random ya Ini yang menyebabkan tuh Kalah menang lo juga ditentukan sama Sama Hoki nya juga guys Oke Lelingsi ada kena Poison Lelingsi Annyos Nah terakhir Dashao nih ya Dashao ngulihin Rage guys Mulihin Rage guys Set Mati dong cuo nya dia Nah kita juga ada begini-beginian ya Ada Ada kita punya player nya juga gitu Kayak magi nya kita Tapi musuh juga ada sih by the way Oke ini bisa menang gak nih anjir Gue udah kalah Kalah jumlah nih anjir Oke kita gue skip Kalah kan Tapi coba gue lawan lagi Kadang bisa menang ya Ilang anjir Ilang anjir Ini Lebih gede nih CP nya daripada gue nih Bisa menang gak nih Nah kalah lagi anjir Loi-loi Lagi coba aja ya Kita hajar yang diatas kita terus aja CP diatas kita Bisa menang kan Jadi tergantung Hoki-hoki-an juga guys Tergantung hoki-hoki-an Karena lo bisa nge-freeze Bisa stun Crowd control tuh sangat menentukan Di game ini ya Dan menurut gue Kalo gue baca-baca Way army tuh Recommended Yang Way army tuh juga Hero-hero nya tuh banyak banget Bisa Crowd control ya Bisa stun Dan kawan-kawannya guys Stun palang nih Ini hero nya rata-rata Kalo gue baca Banyak loh stun nya sih Jadi Mungkin segitu aja lah Di video kali nih guys Nanti ada event-event nya juga Disini ada super emas Ada quiz dan kawan-kawannya ya Nih ada rebutan beginian Cuman gue masih belum tau sih nih Cara pertarungannya kayak gimana Karena gue gak tau Dalemin juga Masih sepi juga Guild yang dibikin sama temen gue Juga sepi banget Playernya coy Kalo ada event Dan jeleknya itu adalah Hero di game ini tuh Ada waktu-waktunya guys Jadi jam 6 nanti ada event ini Jam 8 ada event ini Nah itu yang membuat lu jadi cukup Perlu Wasting time lebih ya Perlu wasting time lebih gitu Beda sama game-game strategi Yang lainnya yang Yaudah kalian tinggal grinding Tinggal Lakuin jam berapapun kalian mau Yaudah Munggu Gitu sih guys Nah disini ada sistem auction nya juga Bisa beli nih ya Governor shield dan kawan-kawannya nih Nah ini Kita perlu juga sih nih Hmm Bobit aja Oh belum nih 30 detik lagi ya Nah ini juga auction nya Auction nya juga Lelangnya juga ada waktunya sih Seperti itu guys Kayaknya mungkin segitu aja Jadi video kali ini guys Semoga renfaat Semoga informatif Jangan lupa besar pelema komen Nyalain juga lonceng notifikasinya nih Supaya kalian nanti-nanti Info-info menarik Seperti dari game ini Khususnya dari gue guys Ini kuis Event juga ya guys ya Nanti ada jawab-jawab gitu Dan ini alliance nih Jadi mesti rame coy Dan gue kadang Berapa kali gue ikut begini aja Cuman 2-3 orang coy Yang ikut Ini aja baru gue kan Liat tuh Gak ada siapa-siapa lagi Jadi Emang masih sepi banget sih Game ini sih guys Seperti itu Oke guys mungkin segitu aja Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao